Beberapa anak muda, dimarahi oleh seorang emak-emak sob, dikarenakan pemuda tersebut, main petasan dan petasan tersebut mengotori jalan. Emak-emak itu langsung murka, dan menyuruh anak muda itu untuk berhenti main petasan, apalagi itu di pinggir jalan. Selain mengotori jalan dari akibat ledakan petasan itu, suara dari petasan itu juga, mengganggu telinga orang yang lewat. Ucap emak-emak itu sob, sambil koar-koar, begini videonya. Ketika lebaran tiba, biasanya masyarakat membunyikan petasan, atau menyalakan petasan, bahkan sebelum lebaran bermain petasan atau kembang api, adalah hal yang biasa, bahkan menjadi tradisi masyarakat. Meski petasan dan kembang api identik dengan lebaran, namun pemerintah justru melarang masyarakat memperjual belikan, hingga membunyikan petasan, dikarenakan beberapa kasus sebelumnya yang terjadi. Banyak yang memakan korban akibat main petasan sembarangan. Terlihat dalam sebuah video tersebut, beberapa pemuda yang hendak menyalakan petasan, tiba-tiba didatangi seorang emak-emak yang memakai kerudung berwarna biru tersebut. Emak-emak itu lantas koar-koar, dan memarahi beberapa anak muda itu. Lantaran anak muda tersebut bermain petasan di pinggir jalan, yang tentunya mengganggu pengendara lain yang mau lewat, apalagi suaranya yang keras, membuat detak jantung seseorang terganggu. Selain mengganggu kebisingan, menurut emak-emak itu, akibat ledakan dari petasan itu bikin jalanan penuh dengan kertas. Sehingga emak-emak tersebut, menyuruh beberapa pemuda yang ada di video itu, untuk pindah ke lain tempat, sebisa mungkin jangan sampai di area perkampungan, atau dekat dengan rumah seseorang. Ucap emak-emak itu sambil marah-marah sob. Terima kasih telah menonton!